Halo, Assalamualaikum teman-teman Nah, jadi kemarin itu kan aku habis belanja bulanan ya dan tidak semuanya aku record pada saat belanja jadi hari ini aku mau ngebongkarin belanjaan aku kira-kira apa-apa aja yang aku beli jadi tonton terus video aku ya nah, jadi kemarin itu aku beli minyak goreng ya mams ini yang merk Sanko, aku belinya 3 dan ini yang isinya itu 2 literan kemarin tuh ini lagi promo, harganya Rp 25.900an tapi kalau menurutku segitu masih lumayan mahal ya mams cuma karena memang minyak goreng lagi mahal kayaknya jadi aku tetap beli aja, gak apa-apa karena memang kebetulan di rumah juga stok minyak gorengnya udah habis-habisan terus kemarin aku juga beli bumbu ini masako aku belinya itu 2 bandetan kayak gini ini segini tuh kemarin kalau gak salah tuh 1 bandetan gitu Rp 3.200an isinya itu ada 12 saset aku beli 2 ya mams karena kemarin aku tuh nyari Totole itu gak nemu gak tau emang gak ada di Giant atau memang akunya aja yang gak ngeliat gitu kan yaudah jadi aku beli yang seketemunya aja terus aku juga beli lada putih ini yang merek Giant nah sebenernya aku kalau pakai itu yang mereknya kupu-kupu cuma kemarin karena lagi murah jadi aku mau nyobain dan ini aku juga beli ketumbar bubuk yang merek kupu-kupu tapi ini harganya sama ya mams kemarin Rp 10.900an gitu terus aku juga beli indomie ini aku belinya itu masing-masing 3 ya mams indomie gorengnya 3 dan indomie ayam bawangnya aku juga belinya 3 karena aku kalau indomie itu gak pernah beli banyak-banyak ya mams memang beli secukupnya aja untuk ngetok aja kalau sewaktu-waktu aku tuh lagi kepengen makan yang instant-instant gitu jadi menurutku kalau indomie sih gak perlu banyak-banyak banget terus aku juga beli kecap nah ini juga kemarin lagi promo tapi promonya itu dia berhadiah indomie ya mams ini berhadiahnya itu indomie goreng satu jadi ini hadiahnya selanjutnya aku juga beli tepung terigu segitiga biru ya mams nah ini tepung terigu segitiga birunya gak promo harganya normal tapi aku tetap beli karena memang terigu lagi habis di rumah jadi gak apa-apa aku beli dan aku juga beli gula pasir ini gula pasirnya aku belinya 2 biasanya aku sih kalau sebulan tuh kadang cukup 2 kilo kadang gak cukup gitu ya mams jadi nanti kalau gak cukup ya paling aku beli lagi kalau gak di warung di alfamart atau indomaret gitu yang deket terus aku juga beli saus ini sausnya itu lagi promo juga ya mams harganya 10.900 yang promo itu kemarin abc dan indofood tapi aku lebih suka indofood jadi aku belinya itu yang indofood dan aku juga beli deterjen ini deterjennya yang attack jazz yang 1,7 kilo dan ini aku beli karena lagi promo ya mams terus aku juga beli mol tope wangi dan ini juga lagi promo nih mams kemarin harganya itu 11.900 aku belinya 2 lumayan ya mams murah terus aku juga beli sunlight dan ini juga lagi promo 12.900 terus aku juga beli bygone ini juga lagi promo ya mams harganya itu kemarin 26.900an hit dan bygone kemarin lagi promo tapi aku pilihnya bygone karena ayahnya minta yang bygone aja gitu terus aku juga beli sampo ini aku belinya yang zinc tapi ini kemarin harganya normal 35.000an gitu dan aku beli sabun wajah ini buat aku ya mams ini yang wardah harganya kemarin itu 33.900an dan ini aku juga beli sampo balita ini punya anakku yang paling kecil aku beli yang didih terus aku juga beli pasta gigi anak ya mams ini untuk anakku yang balita juga terus terus gak lupa aku juga beli sikat gigi untuk stok aku masih ada yang isi 3 gini di rumah cuma aku tetap beli karena kalau sikat gigi aku kadang suka boros sih terus aku juga beli tisu basah dan gak lupa aku juga beli cotton bag ini buat anakku yang balita yang satu terus yang satu buat yang ukuran dewasa ya mams dan aku juga beli panty liners karena setiap bulan aku pasti beli ini ini untuk dipakai sehari-hari gitu dan kemarin itu di giant aku gak dapet sabun yang promoan gitu ya mams ada yang promo cuma dia harganya tetap mahal kalau menurut aku karena 18 ribuan gitu terus aku pulangnya mampir ke alfamart dan ternyata ada yang promo ini biore harganya cuma 15 ribuan aku beli dua jadi pas di giant itu aku ngecek di alfa aplikasi alfa ya karena kan aku jadi member alfa gitu terus ternyata ada yang promo yaudah deh pulangnya aku mampir ke alfamart untuk beli sabun mandi gitu dan aku juga beli pasta giginya di alfamart ya mams karena kemarin itu ciptaden yang ini yang biasa aku beli di jayan itu harganya 11 ribuan jadi karena masih mahal aku ke alfa ini harganya cuma 6.900an gitu lumayan ya mams murah jadi maklumin aja ya namanya emak-emak pasti yang diburu itu barang-barang yang promoan terus kemarin aku juga beli batita ini buat anakku yang balita aku belinya itu 2 dus biasanya sebulan cukup 2 dus tapi kadang juga suka kurang sih jadi kalau kurang nanti bisa beli lagi di alfamart terdekat aja dan ini untuk cemilannya kemarin ayahnya minta kacang 2 kelinci jadi aku beli yang 400 gram 1 terus ini ada tenggo aku kemarin beli tenggonya itu ada 3 ya mams cuma yang satu sudah dimakan ini tinggal 2 aja terus kemarin aku juga beli sleigh ole nya 2 nah ini cemilan kesukaan anakku aja sih nyetoknya juga gak banyak banyak banget dan ini aku juga beli teh tongji ya mams terus ini untuk ciki cikian nya ini aku beli ciki boss belinya itu 6 terus sama jet set nya juga aku beli tapi kalau jet set nya itu belinya cuma 3 ya mams nah ini jet set nya tinggal 2 yang 1 udah dimakan terus terus ini ada permen permen anakku yang balita ini belinya 4 permen nano nano milky ini punya raline ya mams terus ini ada nyam-nyam nya raline juga dan ini ada mangkok yang kemarin aku beli ini piringnya ini ada bintik-bintik nya gitu ya mams dan bahannya juga tidak mengkilap gitu dan yang ini mangkok ini harganya mangkoknya itu 22.000an gitu dan piringnya itu cuma 20.000an kemarin lagi promo nah jadi segini aja sih belanjaan aku kemarin untuk stok Desember 2020 jadi gak terlalu banyak-banyak banget ya mams kemarin itu totalnya 700.000an gitu dan yang di Alfa itu kemarin totalnya 45.000an oh iya ini kemarin aku juga beli anggur ini belum aku buka masih di kulkas dan segini aja video dari aku